Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini aku mau ngasih Tutorial hijab Jadi ada beberapa dari teman-teman yang Kadang-kadang tuh suka salvok gitu Di video-video tutorial makeup aku Kak, tutorial hijabnya dong Kak, tutorial hijabnya gimana Dan aku juga kayaknya Belum pernah ngasih liat tutorial hijab aku sih Termasuk tutorial hijab yang ini So, hari ini tuh aku mau ngasih Tutorial ke kalian Jadi make sure kalian nonton video ini sampai selesai Oke, daripada aku kebanyakan ngomong Dan sebelum masuk ke tutorial hijabnya Aku mau sedikit cerahat sih sebenarnya Kondisi kulit aku tuh lagi lumayan kering banget Bagian sini Sama bagian-bagian sini tuh lagi Lumayan kering Entah mungkin karena cuaca juga Yang di Bogor tuh lagi agak gak jelas sih cuacanya sebenarnya Yang terang Kadang tiba-tiba hujan gitu Gak jelas aja gitu Terus kulitku tuh lagi kering banget Nah ini yang bikin aku gak bisa lepas dari yang namanya body lotion dan body serum Dan hari ini tuh aku mau ngeracunin kalian Body serum dan body lotion yang akhir-akhir ini lagi sering banget aku pake Coba lagi kalo mau ngeracun body lotion dan body serumnya Scarlet Ini aku lagi pake varian Jolie dan ini adalah salah satu varian favorit aku Dan kalo aku lagi gak pake parfum aku jadi tinggal bawa dia doang itu wanginya awet Lumayan lama banget Dan si body serumnya ini tuh gampang banget tuh nyerapnya Dan ketika kena air tuh dia gak licin Gitu Ini aku pakenya tuh selalu sedikit-sedikit karena kalo kebanyakan nyerapnya agak lumayan lama Dan aku mau lanjut pake si body lotionnya Ini juga body lotion favorit aku Karena dia tuh bisa ngebantu tiga kali mencerahkan kulit dengan pemakaian rutin Ini aku mau kasih perbandingan sebelum dan sesudah aku pake body lotion Ini yang sesudah ini yang sebelum Tuh Ini kelihatan jauh lebih lembab dan jauh lebih cerah dibanding yang sebelah sini Dan cerahnya tuh bukan cerah yang abu-abu gitu loh Merti kan maksudku Dan kalo kalian mau beli produknya Scarlett yang ini Aku udah insert linknya di description box aku Atau kalian mau pilih-pilih produk-produk Scarlett yang lain Aku udah insert juga si official store-nya Scarlett dan Instagramnya Scarlett Kali-kali aja kalian penasaran gitu pengen tau produk apa lagi sih dari Scarlett yang baru Dan ingetku dia baru launching sunscreen nih Jadi make sure kalian langsung cek di Instagramnya Scarlett Oke kita langsung masuk aja ke tutorial hijabnya Oke Oke yang pertama mau aku kasih tau make sure kalian pake inner Inner apa aja Mau inner ninja juga boleh Mau inner yang biasa juga yang gak ada lehernya boleh Dan aku biasanya yang gak ada lehernya gitu yang bukan ninja Dan di video hari ini tuh aku mau ngasih tutorial hijab pasmina sih sebenernya Dan pasmina yang aku pake ini dari Lossy hijab yang bawah shell yang nude Oke yang pertama kalian lipat kayak gini hijabnya Kayak gini Ini biasanya gak aku jarumin Yang bagian sini ditarik ke dalam Kayak gini Terus ini dirapin-rapin aja Ini dirapin lagi bentuknya Terus dijaruminnya tuh disini Ini kalian harus hati-hati ya Supaya gak kecolok Kayak gini Rapikan Pake jarumnya satu aja Dan ini aku biarin ke belakang gitu loh Udah gini doang sebenernya Tuh Dan kalo emang mau diikat ke belakang juga gampang banget Tinggal dirapiin terus diikat aja ke belakang Kayak gini Tuh Terus another hijab tutorial Masih di kebelakangin kayak tadi Tapi Bagian sininya tuh ditarik Kan tadi agak di press ya Ini agak ditarik ke depan Kayak ngasal aja gitu loh Tuh Biarin aja di kekeliting Terus biasanya kalo kayak gini Hijabnya gak aku jarumin Tuh Jadi kubiarkan saja dia Seperti ini Dan ini gak bisa ya kalo misalkan kalian bawa naik motor Pasti lepas-lepas gitu loh Atau kalo misalnya mau dijarumin juga boleh sih Tapi nanti Sebelah sininya agak berantakan gitu loh Ini emang yang hijab cuman buat foto-foto doang Tuh Ini bisa ditarik ke belakang juga kayak gini Tuh And we move to the super duper simple hijab tutorial Ini bener-bener simple banget sih Tinggal begini doang Dan memang bentuk hijabnya Lozi tuh kayak langsung rapi gitu loh Ini tuh gak di setrika dulu Kalian bisa liat ini agak lecak Tapi bagian depannya tuh tetep stay bulet gitu Jadi mau pake look gaya apapun hijabnya bakal tetep paripurna Nih aku suka banget sama hijabnya Lozi tuh karena ini gitu Tuh Mau diginiin doang juga bagus So happy punya bawa shellnya Lozi yang ini Kayaknya aku akan beli warna-warna lainnya deh Soalnya memang bagus banget tuh Better kalian beli sih Terus buat temen-temen yang baru mau nyoba pake kerudung Dan pengen kerudungnya yang paripurna Aku saranin kalian beli Lozi hijab Tuh Ini gak dijarumin Nih jarumnya tuh aku cuma pake satu-satunya Terus Bisa juga diginiin Tuh Bagus kan Oke segitu aja tutorial hijab dari aku Semoga kalian suka sama looknya Dan bisa kalian coba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini